Halo semuanya, balik lagi bersama saya Lian Aduh Lama tidak jumpa ya Apa kabar kalian semua Saya harap kalian semua sehat-sehat ya Karena saya sudah lama sekali Tidak pernah nge-vlog lagi Oke, karena memang Satu dan lain hal Jadi saya tidak bisa nge-vlog, oke Nah Dan kali ini saya mempunyai Satu pertanyaan buat kalian Semua yang pernah melakukannya Tapi sebelumnya Bagi kalian yang bergabung di channel ini Subscribe dulu dong Dan jangan lupa juga tekan Jempolnya, oke Nah, jadi kali ini Saya ingin bertanya kepada kalian Semua yang menonton video ini, oke Nah Pertanyaannya sederhana Dan pertanyaannya Satu pertanyaan yang kita Lalui Dalam keseharian kita, oke Jadi gini Apa sih yang kalian Rasakan Ketika Kalian habis menyindir orang Ini buat Yang pernah melakukannya ya Apa yang Kalian dapatkan Atau apa untungnya Buat kalian Untuk menyindir seseorang Mungkin Mungkin menyindir seseorang di Medi sosial Instagram Facebook Youtube Atau di tempat lainnya Atau secara langsung lah Apa sih yang kalian rasakan Apakah Setelah menyindir orang itu Setelah menyindir teman kalian Atau Sanak saudara kalian Atau mungkin Seseorang yang membuat Kalian kesal Sekesal Kesalnya Karena satu kesalahan Yang dibuat Buat Atau satu hal Yang membuat kalian Sudah gedek Rasanya pengen jambak dia Tapi Tidak bisa Jadi Yang bisa kalian lakukan Hanyalah Nyindir Julitin Dan ngomongin Apa sih yang kalian rasakan Atau apa untungnya Apakah kalian merasa Bangga Merasa Puas Atau merasa Senang Atas diri kalian Karena sudah Mengeluarkan Melontarkan Kata-kata Atau unik-unik Yang Mengganjal Di kepalamu Oke Saya cuma mau tahu Seperti itu saja Karena banyak Apa namanya Sekarang Banyak sekali orang-orang Yang melakukan Hal-hal tersebut Terutama di Medi sosial Facebook Apalagi Jadi Buat kalian-kalian Yang Pernah Melakukannya Atau Pernah menjadi korban Akan hal-hal tersebut Apa sih Yang kalian rasakan Coba Puas banget Pada diri sendiri Karena merasa Bahwa Hebat Merasa Dirinya Satu Melakukan Satu hal Yang sangat-sangat Diinginkan Oke Cobalah Cobalah Sedikit saja Berikan penjelasanmu Di kolom Komentar Apa yang kamu rasakan Atau apa yang Untungnya Buat dirimu Setelah melakukan hal tersebut Oke Tapi ya Bagi saya Melakukan hal itu Seperti Satu Masalah Dalam kejiwaan Orang itu Memahas Buat kalian Yang suka melakukan hal itu Tapi Kalau bagi saya Ngapain disindir Apalagi Kalau di media sosial Beruntung Kalau orang itu Membuka Medsosnya Kalau tidak Semua matian Atau Semua Kalimat-kalimat Kesalahan Yang kalian keluarkan Itu Tidak diketahui Kalau orang tersebut Ataupun Mau secara langsung Kalau orang itu Orang yang disindir Tidak menanggapi Orang yang Dijulitinnya Tidak tahu Ya kalian Sendiri yang Menanggung Menelan Kembali Kalimat-kalimat Atau kata-kata kalian Jadi gitu guys Satu Saking penasarannya Apa sih Untungnya Buat kalian Setelah Menyindir seseorang Meng Julitin seseorang Ngomongin orang Apa sih Yang kalian rasakan Puas banget ya Puas banget Atau Bangga Merasa Bangga pada dirinya Sendiri Merasa dirinya Hebat Karena bisa melakukan Hal tersebut Atau Merasa Satu Kepuasan Tersendiri Untuk diri sendiri Saat melakukan Hal tersebut Atau Saat Setelah Melakukan hal tersebut Apakah kalian Merasa Menyesal Telah Mengeluarkan Kalimat-kalimat Yang tidak Sepantasnya Atau Merasa bangga Karena mengeluarkan Kata-kata Kalimat-kalimat Yang seharusnya Si dia Terima Oke Yang menurut kamu Mungkin Dia pantas Untuk menerima Kalimat-kalimat Kata-kata Dan Perlekuan Tersebut Oke Karena yang tahu Diri sendiri Yang tahu Isi hati seseorang Cuma diri sendiri Dan Yang punya Kehidupan Oke Tapi bagi saya Melakukan hal tersebut Merupakan Satu hal Yang Penyakit mental Kayak Ngapain sih Nyinder-nyinder orang Itu Kayak Zaman Apa Sudah tidak Zaman lagi Untuk Nyinder-nyinder Orang lain Oke Tapi Memang Saya akui Banget Ya Orang-orang Yang sering Melakukan hal Itu Ini cuma Sebagai tebakan Saya Sebagai penilaian Saya Tapi mungkin Mereka Merasa Bahwa Diri mereka Itu Sudah Sangat Sangat Baik Dan Sangat Sangat Bagus Menurut dia Tapi Saya Saya Bila Jika Orang lain Mengusik Hidupan dia Maksudnya Dia itu Orang-orang yang Hobonya Untuk Julikan orang Jendir orang Ketika Dini usik Percayalah Dia akan Sangat Sangat Marah Oke Tapi mungkin Tipe-tipe orang Seperti itu Mereka menemukan Teman-teman Yang satu Frekuensi Sekefrekuensi Doang Otomatis Karena Kalau tidak Satu Frekuensi Mereka Tidak Bakalan Cocok Oke Nah Atau Mungkin Mereka Itu Merasa Cocok Kalau Di depannya Saja Dan Jangan Coba-coba Untuk Bergabung Sama Mereka Oke Ketika Kamu Bergabung Sama Mereka Di depan Mereka Mereka Julitin Orang Lain Orang Yang Tidak Hadir Ketika Kamu Tidak Hadir Di Gang Mereka Kamu Yang Akan Di Julitin Jadi Topik Pembahasan Mereka Jadi Ya Saya Sudah Pernah Mengalami Hal Itu Dan Mungkin Juga Tidak Sama Teman Teman Seperti Itu Tapi Kita Lihat Saya Seperti Contoh Contoh Dari Artis Artis Mereka Sesama Teman Akhirnya Berseteru Karena Ada Yang Mencurigai Sesama Teman Selalu Mengungkapkan Aib Teman Yang Lain Pasti Harusnya Satu Hal Yang Mereka Lakukan Bersama Sama Satu Hal Yang Mereka Ceritakan Terhadap Temannya Oke Hmm Satu Hal Yang Mungkin Mereka Sudah Percayakan Arah Tim Mereka Atau Geng Mereka Tapi Salah Satu Geng Membecorkan Hal-hal Pribadi Contoh Seperti Ola Ramlan Nikita Mersani Fitri Seteru Mereka Merteman Tapi Sekarang Lagi Viral Bahwa Mereka Saling Mencurigai Satu Sama Lain Bahwa Di Antara Mereka Ada Membecorkan Hal-hal Pribadi Yang Mereka Ceritakan Mananya Juga Manusia Di Sekitar Kita Terjadi Seperti Itu Jadi Jangan Heran Ketika Suatu Saat Kamu Menceritakan Hal-hal Pribadimu Ketemanmu Lalu Suatu Ketika Kamu Bermasalah Dan Menceritakannya Ke Semua Orang Atau Kemedia Sosialnya Atau Menyindirmu Membalikan Kalimat-kalimat Yang Pernah Kamu Ceritakan Pastilah Segala Sesuatu Kan Tidak Mungkin Jadi Mungkin Saja Itu Hal Terjadi Oke Jadi Saya Menanti Komentar Kalian Tentang Untung Yang Didapatkan Saat Berhasil Menyindir Seseorang Mau Di Medis Sosial Secara Langsung Maupun Tidak Secara Langsung Oke Dan Sebelumnya Terima kasih Karena Sudah Klik Video Ini Dan Jangan Sungkan Sungkan Untuk Berikan Tanggapan Di Kolon Kolon Oke Bye